Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk kabar terbaru ya ada informasi nih dari channel sebelah beliau ini sekarang udah menyiapkan link pupuk kimia seperti NPK KNO putih dan lain-lain teman-teman nah ini sebetulnya sudah dia sendiri yang menunjukkan dirinya bahwa dia itu sebetulnya penjual pupuk kimia sintetis karena ada link penjualannya tentunya nah pantas aja dulu itu ketika kita membuat Trikoderma membuat POC ya dengan dalih gula dan lain-lain beliau itu sering mengomentari sering nyenggol-nyenggol produk pupuk kita temen-temen ya tutorial-tutorial kita Nah kita lihat aja nanti pastinya ada banyak-banyak barang-barang yang dijual oleh channel sebelah itu tapi kalau menurut admin bagi kita ya petani organik ataupun petani semiorganik kita lanjutkan saja untuk isolasi Trikoderma pembuatan POC Jakaba dan lain-lain kita lanjutkan saja kita lihat saja perkembangan channel sebelah itu seperti apa setelah menyenggol-nyenggol produk kita tentunya kalau kita mah tetap aja dan pada hari ini admin Alhamdulillah nih menjumpai Trikoderma teman-teman karena habis hujan dua hari ini ya yang sebelumnya kemarau teman seminggu dulu sebelumnya kita disini dilanda kemarau tapi ada hujan sekarang ya Nah setelah selesai hujan seperti ini Alhamdulillah kita bisa melihat ada jamur Trikoderma di alam teman-teman ya dan hari ini akan admin panen teman-teman ya Alhamdulillah Oke teman-teman tetap semangat teman-teman jangan mau dibodohi lagi oleh channel sebelah teman-teman ya ini admin berbagi ke teman-teman semua untuk pengalaman admin dalam budidaya mikroba teman-teman ya salah satunya Trikoderma nah apabila setelah kemarau kemudian turun hujan maka akan tumbuh beberapa jamur beberapa spesies jamur diantaranya spesies jamur Trikoderma SP nah teman-teman Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah dua malam kena hujan teman-teman ya admin menjumpai Trikoderma SP teman-teman spesies jamur Trikoderma SP nah bagi teman-teman yang mungkin mau juga ikut memanen Trikoderma ini biasanya banyak di sekitar ranting bambu di perakaran bambu teman-teman kalau di hutan udah pasti banyak nah ada juga di bekas-bekas pembakaran yang tidak sempurna seperti kayu ataupun sabut kelapa biasanya banyak tumbuh Trikoderma teman-teman ciri morfologi Trikoderma ini koloninya berwarna hijau kebiruan ya hijau kebiruan itu kalau yang pasnya itu telur asin seperti celana SMA ya nah admin tidak mau membahas banyak tentang Trikoderma teman-teman ya untuk pengertiannya yang penting intinya kita tahu ciri-cirinya saja yaitu berwarna hijau kebiruan teman-teman ya nah admin akan bahas untuk manfaatnya saja yang sering kita kenal yang sudah populer teman-teman jamur Trikoderma ini sebagai pengendali patogen ya pemberian jamur Trikoderma SP seperti Trikoderma Harjianum ke dalam tanah dapat mempercepat pengurayan bahan organik Trikoderma ini dikenal sebagai jamur agensia pengendali hayati yang memiliki kisaran inang luas teman-teman patogen yang mampu dikendalikan oleh Trikoderma SP antara lain bijoktonia solani pusarium oksiporum nah Trikoderma juga berfungsi sebagai hormon pemicu pertumbuhan teman-teman atau sebagai CPT kenapa disebut sebagai CPT karena jamur Trikoderma SP mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti padaman timun, lada, tembakau, dan tomat nah teman-teman untuk memahami perbedaan dari Trikoderma dan Aspergillus ya karena masih banyak yang keliru untuk Trikoderma dan Aspergillus teman-teman untuk mudahnya kalau Trikoderma itu permukaannya teksturnya itu lembut ya kemudian kalau Aspergillus itu permukaannya kasar ya kalau Aspergillus itu seperti buah kecubung ya bergerigi tapi kalau Trikoderma itu permukaannya teksturnya lebih lembut teman-teman nah itu saja menurut pengalaman admin dalam membedakan antara Trikoderma dan Aspergillus teman-teman karena ada juga yang berpendapat Aspergillus itu juga katanya warnanya hijau tapi kalau menurut admin sih Aspergillus mah warnanya hijaunya ke kuning-kuningan tapi kalau Trikoderma hijaunya ke biru-biruan teman-teman ya nah teman-teman pada pagi hari ini admin akan memanen ini Trikoderma di alam teman-teman ya Alhamdulillah kita panen Trikoderma ini bisa dipraktekan oleh siapa saja ya karena admin yakin di daerah teman-teman juga kalau habis temarau kemudian hujan pasti akan muncul kapang seperti ini berwarna hijau ke biruan teman-teman nah ini sebetulnya bisa juga menggunakan nasi cara memanennya ya kalau panen jamur di alam seperti ini kita bisa menotol-notolkan nasi pada jamur kemudian nasi itu di isolasi ya di fermentasi nah tapi admin pada pagi hari ini admin gak mau ribet admin mau cairkan saja ini Trikoderma di alam dengan ditambah gula merah sedikit teman-teman nah teman-teman untuk pakeknya kita akan kurap dulu ini menginatkan sendok teman-teman dengan wadah ini gayung teman-teman nah tentunya untuk isolasi jamur-jamur seperti ini seperti di permukaan teman-teman kita kita akan dijamur ini akan hidup di botol yang akan kita gunakan nantinya sehingga untuk ilmunya untuk sendok untuk alat yang akan kita gunakan ini dipanaskan terlebih dahulu supaya Trikoderma tidak mati ketika dipindahkan dari kayu ke media kita ya media isolasi ini kita panaskan dulu teman-teman beberapa detik saja supaya Trikodermanya tetap hidup setelah kita pindahkan dari kayu ke media isolasi kita oke teman-teman admin akan kerik-kerik dulu ini untuk Trikoderma dari kayu teman-teman nah teman-teman untuk ciri fisiknya bisa teman-teman lihat ya kalau Trikoderma ini permukaannya lembut seperti ini teman-teman dan bisa teman-teman saksikan nih ini admin zoom ya biar teman-teman ini juga bisa melihat untuk permukaannya kita lebih memahami ciri-ciri tekstur permukaannya aja permukaannya itu lembut ya tidak kasar kalau aspergillus itu kasar seperti banyak duri-duri gitu ya seperti payung tapi payungnya itu berduri gitu teman-teman nah tapi kalau Trikoderma ini lebih lembut teman-teman itu aja ciri fisik yang mudah dipahami oleh petani awam seperti mimin sendiri teman-teman ya oke teman-teman untuk warnanya bisa teman-teman saksikan seperti ini ya hijau kalau ketemu air ini airnya jadi berwarna hijau teman-teman ya untuk Trikoderma yang nempel di kayu atau nempel di arang apabila setelah kemarau lalu turun hujan teman-teman ya oke teman-teman ini lumayan juga ya kita mendapatkan Trikoderma teman-teman nah untuk selanjutnya kita akan proses pengisolasian teman-teman nah sebetulnya setelah kita kerik seperti ini ini bisa ditambahkan dengan nasi kemudian ditaruh di dalam plastik teman-teman tapi Erwin akan taruh di dalam botol bling saja dengan dicairkan ditambahkan dengan air kelapa dan gula merah oke teman-teman untuk pengisolasiannya Erwin akan gunakan ini gula merah separuh ya biasanya masyarakat ya masyarakat baik teman-teman karena sedikit teman-teman ya yang penting Erwin bisa berbagi ke teman-teman semua untuk edukasi isolasi Trikoderma di alam nah sekarang kita iris dulu gula merahnya untuk kita jadikan makanan atau sumber energi dari Trikoderma yang kita dapatkan dari kayu dan arang teman-teman ya supaya ini jadi cair kita tambah dengan air kelapa setengah liter teman-teman oke kita masukkan air kelapanya setengah liter ke gayung ini teman-teman ya nah teman-teman kita aduk ya supaya tercampur gula merah dengan Trikoderma yang kita dapatkan di alam beserta air kelapa tentunya oke setelah seperti ini kita tinggal masukkan ke dalam botol teman-teman kalau pengen hasil terbaik botolnya menggunakan botol bling teman-teman ya nah ini Erwin punya botol bling ini ukuran setengah liter ya jadi kita nantinya punya Trikoderma setengah liter trikot air teman-teman nah untuk isolasinya ini bisa ditutup menggunakan kain nantinya atau ditutup menggunakan tutupnya saja tapi jangan diputar karena Trikoderma masih membutuhkan udara teman-teman ya kita fermentasi secara aerob saja oke teman-teman seperti ini untuk isolasi Trikoderma di alam ya dengan memanfaatkan Trikoderma ini kita punya CPT sekaligus punya bungi sida dari spesies jamur Trikoderma SP nah ini untuk fermentasinya 4 hari boleh lebih dari 4 hari tidak masalah ya tapi kalau lebih dari 3 bulan usahakan tambahkan lagi karbohidrat atau gula merah kalau pengen awet penyimpanannya tapi Erwin rasa kalau cuma segini kayaknya ini sekali pakai juga habis ya kalau untuk kebuk dasar ini cukup ini untuk lahan 1 hektare teman-teman ya Trikoderma segini teman-teman karena nantinya ini akan menjadi POC yang banyak jamur Trikoderma itu setitik aja bisa jadi banyak loh teman-teman ya kalau diperbanyak oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat saya bin akhiri wabila hitapi kuali raya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati